Tim Piton Polres Mamuju berhasil mengamankan pelaku pembunuhan terhadap Fitriani, warga Karosa Kabupaten Mamuju Tengah yang sebelumnya diduga bunuh diri karena ditemukan tergantung di pohon. Pelaku atas nama Muhammad Saleh, warga Papalang, langsung digiring ke Polres Mamuju. Pelaku kasus pembunuhan seorang wanita bernama Fitriani, warga Karosa Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, langsung digiring ke Mapolres Mamuju untuk diamankan. Sebelumnya korban diduga bunuh diri karena didapati korban tergantung di sebuah pohon yang berada di sekitar rumah korban. Namun polisi menemukan kejanggalan. Setelah melakukan penyelidikan, korban diduga meninggal karena dibunuh. Dalam pemeriksaan pelaku mengaku dijebak. Korban mengaku dihamili oleh pelaku, lalu korban mendesat pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun pelaku menolak karena merasa dirinya tidak pernah menghamili korban, sehingga pelaku merencanakan pembunuhan tersebut. Pelaku mengaku memukul bagian belakang kepala korban, lalu menggantungnya di pohon menggunakan tali jemuran. Kasat reskrim Polres Mamuju AKP Samsuryansyah mengatakan, setelah olah TKP, petugas menemukan kejanggalan. Jika korban dikatakan bunuh diri, sehingga dilakukan proses penyelidikan yang lebih lengkap, hingga menemukan bukti bahwa kasus tersebut bukanlah kasus bunuh diri, melainkan pembunuhan. Anggota Polsek Karosa sudah melakukan penanganan awal olah TKP, setelah dilakukan olah TKP ada beberapa bukti-bukti atau ada beberapa fakta-fakta yang menurut kami ada suatu kejanggalan jika dikatakan itu adalah bunuh diri. Sehingga kami melakukan proses penyelidikan yang lebih lengkap, komplit, dan di suatu titik kami menentukan bahwa kasus tersebut bukanlah proses, bukanlah bunuh diri. Dalam penangkapan, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah alat bukti tali yang digunakan pelaku menggantung korban. Sebilah pisau dan handphone milik pelaku. Atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal tunggal 340 KUHP, bidana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalan, AIN News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!